Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu, dan hari ini saya akan membahas tentang Google Sentai Bookanger episode ke-6. Jadi disini saya akan melanjutkan lagi pembacaan dari Bookanger, yaitu Google Sentai Bookanger episode ke-6. Dan di episode ini akan memperlihatkan keakraban dari para Bookanger, dan juga akan memperlihatkan precious baru, yaitu kepala Kui. Dan disini juga akan memperlihatkan robot baru, yaitu Daibokan The Real Software. Oke, dan mau nunggu malam lagi, kita akan lanjut saja ke pembacaan dari Google Sentai Bookanger episode ke-6 ini. Pada episode ke-6 ini, menceritakan tentang para Bookanger yang sedang mencari sebuah artifact atau sebuah precious di sebuah lembah bernama Lembah Kubi. Jadi disini mereka akan mencari sebuah precious bernama Kepala Kubi. Dan Kepala Kubi ini adalah precious yang ditinggalkan sejak zaman dahulu kala, dan banyak yang mengatakan kalau Kepala Kubi ini membawa kesialan. Seperti jika ada orang yang melewati lembah Kubi, maka orang tersebut akan mati atau menghilang. Dan disini para Bookanger bertugas untuk mengambil Kepala tersebut dan mengungkap misteri dari precious tersebut. Lalu disini para Bookanger pun berangkat ke lembah Kubi untuk mencari precious tersebut. Namun disini tiba-tiba Masumi tidak ingin ikut ke lembah Kubi. Karena disini dia masih ketakutan dengan mitos-mitos yang dibicilakan oleh orang-orang tentang lembah Kubi ini. Namun disini sang pemimpin yaitu Akaishi terus membujuk Masami dan akhirnya Masumi ikut ke pencarian precious Kepala Kubi. Lalu disini mereka pun sampai di lembah Kubi, namun disini sesaat sampai tiba-tiba Sang Boken Pink dan juga Boken Yellow yaitu Sakura dan juga Natsuki menghilang. Dan disini ditandai kehilangan mereka itu dengan sebuah air, jadi tiba-tiba muncul air dari langit dan mengenai mereka berdua. Lalu tiba-tiba mereka berdua dibawa ke suatu dimensi yang memperlihatkan ada sebuah monster yang menyerang mereka berdua dan membawa mereka entah kemana. Lalu disini karena Sakura dan juga Natsuki hilang membuat tiga orang Bokenger panik yaitu Akaishi, Masumi, dan juga Souta. Namun disini yang paling panik itu adalah Masumi karena dia itu sangat takut dengan hantu. Bahkan disini dia tidak berani melanjutkan misi karena dia juga takut hilang atau takut dibawa oleh hantu dari precious Kubi. Lalu disini karena melihat Masumi yang sudah kehilangan tekannya dan juga sudah kehilangan semangatnya, disini Akaishi pun memberi semangat kepada Masumi. Namun disini Masumi masih belum bisa untuk melanjutkan misi pencarian precious Kubi. Lalu disini tiba-tiba mereka menemukan sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh Sakura yaitu sebuah Boken Plate yang dimana Boken Plate itu berfungsi untuk mengirimkan informasi kepada para Bokenger. Dan informasi yang ditinggalkan oleh Sakura itu adalah air dan juga kabut. Jadi disini Sakura mengisipkan sebuah informasi tentang kabut dan juga air yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun disini ketiga Bokenger yang ada di dunia luar masih belum simpel mengerti apa pesan yang diberikan oleh Sakura. Lalu disini tiba-tiba muncul air yang mengenai Masumi dan membawa Masumi ke sebuah dimensi. Dan ternyata dimensi itu adalah dimensi yang sama yang pernah dimasuki oleh Sakura dan juga Natsuki. Lalu disini Masumi tiba-tiba bertemu dengan seekor monster yang berusaha untuk membunuhnya. Namun disini tiba-tiba saat monster itu akan membunuh Masumi, Boken Red dan juga Boken Blue muncul dan menyerang monster tersebut. Jadi disini Kakashi dan juga Sota berhasil menemukan tempat persembunyian monster itu dan menyerang monster tersebut. Lalu disini melihat Masumi yang ketakutan, Sota pun membawa Masumi ke tempat yang aman. Lalu disini Akashi alias Boken Red pun bertarung melawan monster kubi. Dan disini Boken Red berhasil melumpuhkan monster kubi dengan menggunakan senjatanya dan membuat monster kubi itu lari dari tempat pertarungan. Lalu disini setelah mengetahui kalau monster kubi itu adalah monster yang diciptakan untuk melindungi Precious. Disini para Bokenger yaitu Akashi, Sota dan juga Masumi pun pergi menuju Precious yang ada di puncak bukit. Dan disini saat mereka sampai tiba-tiba mereka bertemu dengan Gaza yaitu monster yang muncul pada episode pertama dari Bokenger. Dan disini ternyata Gaza juga mengincar Precious dari kubi. Dan ternyata Precious itu adalah sebuah tempat air minum yang dimana air minum itu bisa memanggil monster kubi untuk melinyapkan orang-orang yang melewati lembah. Jadi disini Gaza memanfaatkan air tersebut untuk memanggil monster kubi untuk menakut-nakuti dunia manusia dan juga untuk menghancurkan dunia manusia. Dan disini mendengar hal itu para Bokenger pun akhirnya sadar kalau semua ini hanyalah tipuan yang dibuat oleh Gaza. Lalu disini mereka pun berusaha untuk menyerang Gaza. Namun disini Gaza malah mengancam Bokenger karena ternyata Boken Yellow dan juga Boken Pink itu berada di tempat Gaza dan sedang ditawan oleh para monster. Dan disini karena tidak ada pilihan lain mereka pun harus menurut perintah dari Gaza. Namun disini Sang Masumi tidak ingin menurut kepada Gaza dan malah menentang Gaza. Lalu disini Gaza pun marah dan menjatuhkan air yang berada di dalam Precious kubi itu. Dan membuat monster kubi muncul dan menyerang ketiga Bokenger yaitu Boken Red, Boken Blue dan juga Boken Black. Lalu disini para Bokenger pun bertarung melawan monster kubi tersebut. Sementara Gaza kembali ke markasnya untuk membunuh dua Bokenger yaitu Sakura dan juga Natsuki. Lalu disini melihat Gaza pergi disini Boken Red pun mengikuti Gaza untuk menyelamatkan Natsuki dan juga Sakura. Lalu beradih ke Natsuki dan juga Sakura disini perhatikan mereka berdua bertangkar untuk mengalihkan perhatian para monster agar mereka bisa bebas. Dan disini Sakura pun berhasil menjatuhkan akselelarnya. Lalu dia pun berubah menjadi Boken Pink dan menyelamatkan Natsuki dan juga mengalahkan para monster. Lalu disini Akaishi alias Boken Red juga muncul untuk menyelamatkan Natsuki dan juga Sakura. Lalu disini tiba-tiba Gaza muncul dan berusaha untuk membunuh ketiga Bokenger yaitu Boken Red, Pink dan juga Yellow. Lalu disini mereka pun bertarung untuk mengalahkan Gaza. Lalu disini beralih lagi ke Sota dan juga Boken Black disini mereka berdua fokus untuk mengalahkan sang monster kubi. Dan disini mereka pun akhirnya mengetahui kelemahan dari monster kubi yaitu berada di punduk atau di pundak dari sang monster. Dan disini mereka pun menyerang pundak sang monster dan akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Namun tiba-tiba muncul gempa bumi dan gempa bumi itu berasal dari monster kubi yang berukuran arkasa. Jadi ada dua monster kubi yaitu monster kubi kecil dan juga raksasa. Dan jika monster kubi kecil telah dikalahkan maka monster kubi besar akan muncul. Dan disini monster kubi besar pun muncul dan para Bokenger pun berkumpul untuk bisa mengalahkan monster kubi raksasa itu. Lalu disini para Bokenger pun memanggil Gogovical mereka dan menggabungkannya menjadi Dai Boken. Lalu Dai Boken pun bertarung melawan monster kubi raksasa tadi. Lalu disini mereka pun bertarung satu sama lain. Dan disini akhirnya Bokenger mampu melumpuhkan monster kubi. Lalu disini Boken Red memanggil dua Gogovical yaitu Sovel dan juga Drill. Lalu memasangannya ke Dai Boken. Lalu disini Dai Boken pun berubah jadi Dai Boken Sovel Drill. Lalu melakukan finisher dan berakhir Isil mengalahkan monster kubi. Lalu disini pertarungan pun berakhir dan Gaza juga pergi ke tempat asalnya yaitu di lautan. Lalu disini setelah pertarungan berakhir para Bokenger pun kembali ke marakas dan membicarakan tentang precious kepala kubi. Yang dibicarakan oleh orang-orang dan ternyata precious kepala kubi itu hanyalah sebuah tempat minum biasa. Dan tidak semenarik precious precious yang lain. Lalu disini juga para Bokenger walaupun tidak menempatkan precious yang berguna. Tapi disini mereka menambah keakraban satu sama lain. Seperti Sakura yang lebih akrab dengan Natsuki dan juga Masumi yang lebih akrab dengan Akraishi. Dan episode ke-6 pun berakhir. Oke, segitu saja untuk video hari ini dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Dan nantikan juga pembahasan-pembahasan tentang tokusasi lain di channel Aizera Satsu ini. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you. Terima kasih telah menonton!